Halo bu guru dan teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman, kalian masih ingatkan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan? Sari-sari makanan ini harus diedarkan ke seluruh tubuh kita untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh kita yang bertugas untuk mengaku dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh adalah darah. Selain sari makanan, darah juga mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di rongga dada agak sebelah kiri, besarnya seukuran kepalan tangan, beratnya sekitar 300 gram. Jantung memiliki empat ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua berdasarkan aliran darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, dan pembuluh balik atau vena. Peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari serambi kanan, lalu bilik kanan, paru-paru, kembalikan jantung, melalui serambi kiri. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Urutannya serambi kiri, bilik kiri, mengalir ke seluruh tubuh, dan ke jantung serambi kanan. Itu tadi teman-teman, sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.